Berapa biaya jika baterai all-new Suzuki R3 Hybrid rusak? Suzuki Indonesia meluncurkan R3 Hybrid pada 10 Juni 2022. Kehadiran mobil ini diharapkan bisa mengubah mindset konsumen di Indonesia yang masih takut memiliki mobil listrik full baterai karena perawatan dan infrastrukturnya belum memadai. Seperti disampaikan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Kukuhkumara, teknologi hybrid yang diterapkan di low MPV seperti Suzuki R3 bisa menjadi jembatan bagi konsumen yang ingin beralih dari mesin pembakaran dalam kemesin listrik. Dalam keterangan resminya, Head 4W Marketing PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra menyatakan ada beberapa fitur yang diharapkan konsumen ada pada mobil keluarga yang dijual di Indonesia. Donny menjelaskan bahwa untuk saat ini, di kalangan masyarakat, bahan bakar minyak menjadi topik perbincangan yang utama. Karena saat ini, harga dari BBM terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, All New Suzuki R3 Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan ISG dan lithium-ion bateri. ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menimpan energi listrik ke lithium-ion bateri. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti. Ada dua jenis baterai, yakni lit-acid dan lithium-ion. Untuk harga baterai lithium-ion Rp 15 juta, sementara lit-acid Rp 3,6 juta. Garansi selama 5 tahun atau 100 ribu km. Terima kasih telah menonton!